Tribuners, Anda sedang menyaksikan global update. Mesir sedang menghadapi krisis ekonomi yang mendalam hingga pemerintah kota Giza menyarankan warganya makan ceker ayam. Di Mesir, bagian kaya protein dari ayam itu biasanya disisakan untuk hewan seperti anjing dan kucing. Saran tersebut pun langsung memicu kemarahan dan kritik intensif dari rakyat terhadap pemerintah. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir BBC pada minggu 19 Maret 2023 melaporkan banyak negara berjuang melawan inflasi yang melonjak. Namun Mesir adalah salah satu yang paling menderita. Kebanyakan orang Mesir kini menganggap kebuktuhan pokok seperti minyak goreng dan keju adalah barang mewah. Beberapa produk harganya naik 2-3 kali lipat dalam beberapa bulan. Salah satu alasan Mesir tertatih adalah sangat bergantung pada makanan impor daripada pertanian domestik untuk populasinya yang mencapai lebih dari 100 juta orang. Bahkan, biji-bijian untuk memberi makan ayam pun didapat dari impor. Lebih dari 12 bulan lalu, Pound Mesir kehilangan setengah nilai tukar lawan dolar AS. Jadi, pada Januari 2023 ketika pemerintah kembali mendevaluasi mata uang, hal ini mendorong biaya impor seperti biji-bijian naik tajam. Presiden Mesir, Abdel Fattah LCC sering menyalahkan krisis ekonomi ini buntut dari pemberontakan Mesir 2011 dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Dia juga menuding pandemi dan perang di Ukraina sebagai penyebabnya. Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan harga gandum yang biasanya mereka impor dari negara tersebut menjadi tinggi. Demikian global update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan Youtube Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!